Semua bilangan positif X yang memenuhi pertidakssamaan akar X lebih kecil dari 2X jika akar X lebih kecil dari 2X. Kita hilangkan akarnya dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Kita kuadratkan kedua ruasnya, maka kita peroleh X lebih kecil dari 4X kuadrat. Oke, 4X kuadratnya kita pindah ruas ke sebelah kiri, dapat X dikurangi 4X kuadrat lebih kecil dari 0. Lalu kita faktorkan, seperti ini X 1 min 4X lebih kecil dari 0. Oke, pembuat 0-nya adalah yang ini X sama dengan 0, ada pun yang ini X-nya sama dengan 1 per 4. Oke, buat garis bilangan yang membuat 0 sama 1 per 4. Karena di sini tidak ada tanda sama dengan, maka 0 tidak boleh masuk, dan 4 pun tidak boleh masuk. Oke, tanda di sini positif atau negatif, depan X ini positif, depan X ini negatif, positif, negatif, depan negatif, positif, negatif. Yang diambil yang negatif. Berarti X lebih kecil dari 0 atau X lebih besar dari 1 per 4. Tapi ada syarat, ada syarat yang kita gunain. Syaratnya adalah, yang di dalam akar, ini kan X, syaratnya harus lebih besar dari sama dengan 0. Oke, ini syaratnya. Lalu kita buat lagi garis bilangan yang membuat 0 sama 1 per 4. Oke, tadi 0 arahnya ke sana ya. 1 per 4 arahnya ke sana. Tapi yang kedua dari syarat ini X, arahnya ke kanan. Berarti yang kena arah 2 kali ada yang ini. Berarti X lebih besar dari 1 per 4. Nah, inilah impunan penyelesaian yang sebenarnya. Jadi X lebih besar dari 1 per 4. Jawabannya C. Sampai jumpa di video selanjutnya.